Hai Youtubers, Pendaratan dan lepas landas pesawat di atas kapal induk merupakan salah satu tugas yang paling menantang bagi pilot dan kru kapal. Meskipun dilengkapi dengan teknologi canggih, kegagalan masih bisa terjadi dan berakibat fatal. Dalam video kali ini, kita akan membahas beberapa kejadian kecelakaan dan gagalnya pendaratan dan lepas landas pesawat di atas kapal induk yang terjadi di berbagai negara. Dari kecelakaan karena kerusakan tali pengait pendaratan, sampai dengan kesalahan pilot yang mengakibatkan kehilangan pesawat. Kita akan mempelajari pelajaran penting tentang keselamatan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam operasi di atas kapal induk. Yuk kita mulai! SU-33 Jatuh ke Laut Pada tahun 2016, pesawat tempur SU-33 yang berbasis di atas kapal induk, mengalami kecelakaan dan jatuh ke laut saat akan melakukan pendaratan di atas dek penerbangan kapal induk Admiral Kuznetsov milik Rusia. Walaupun dengan kondisi cuaca yang baik, pesawat tersebut gagal mendarat setelah melakukan dua kali percobaan pendaratan. Berdasarkan laporan, kecelakaan tersebut kemungkinan disebabkan oleh kegagalan tali pengait pendaratan yang gagal menangkap kait pada ekor pesawat SU-33. Tapi, sumber lain mengatakan kalau kecelakaan terjadi karena tali pengait pendaratan yang putus. Walaupun begitu, pilot berhasil keluar dengan selamat menggunakan kursi pelontar dan dijemput oleh helikopter SAR Angkatan Laut Rusia. Kecelakaan ini mirip seperti kasus yang terjadi pada 14 November tahun 2016, ketika pesawat tempur MIG-29K jatuh ke laut karena tidak bisa mendarat dan kehabisan bahan bakar, yang diakibatkan karena beberapa tali pengait pendaratan terputus. Kecelakaan ini merupakan kerugian besar kedua bagi resimen udara Admiral Kuznetsov dalam waktu kurang dari tiga minggu, dan jadi pukulan berat bagi Angkatan Laut Rusia selama melakukan operasi di Suriah. Kecelakaan ini menunjukkan bahwa meskipun pesawat tempur modern dilengkapi dengan teknologi canggih, operasi di atas kapal induk tetap menjadi tantangan yang berat dan memerlukan skill yang sangat tinggi dari para pilotnya. F-35C Lightning II Pada bulan Januari tahun 2022 yang lalu, Angkatan Laut Amerika Serikat atau US Navy mengalami kecelakaan di salah satu kapal induknya yang menyebabkan enam orang terluka dan kehilangan satu pesawat tempur Lockheed Martin F-35C. Setelah melakukan investigasi, US Navy menyalahkan kesalahan pilot atas kecelakaan tersebut. Menurut temuan yang tertulis dan dirilis pada 21 Februari, laksaman nama dia Carl Thomas, Komandan Armada Ketujuh US Navy, mengatakan bahwa pilot F-35 sedang melakukan manuver yang biasanya dikenal sebagai Expedited Recovery Breaking, tapi pilot yang disebut Misha Pilot itu tidak berpengalaman atau belum pernah melakukan manuver tersebut sebelumnya. Karena tidak adanya pengalaman pilot dengan manuver tersebut, menyebabkan kehilangan kesadaran situasional dan gagal menyelesaikan pengecekan pendaratan. Pilot tersebut tetap dalam mode manual ketika seharusnya dalam mode komando otomatis yang dirancang untuk mengurangi beban kerja pilot selama pendaratan. Kesalahan pilot tersebut adalah penyebab terjadinya kecelakaan tersebut dan pada awalnya, kejadian itu dilaporkan sebagai kecelakaan pendaratan. Kecelakaan ini menunjukkan pentingnya pelatihan dan pengalaman yang memadai bagi para pilot, terutama saat melakukan manuver yang kompleks dan tidak biasa. US Navy mendeskripsikan manuver Expedited Recovery Breaking sebagai saat sebuah pesawat memulai belokan ke arah downwind dari belakang kapal atau dari atas kapal. Prosedur ini juga dikenal dengan nama Sierra Hotel Break oleh penerbang angkatan laut. Teknik ini umum digunakan dalam penerbangan angkatan laut, karena mampu mengurangi waktu yang dibutuhkan oleh pesawat yang akan mendarat di atas kapal induk. Selama proses Expedited Recovery, sebuah pesawat menggunakan gaya gravitasi untuk memperlambat kecepatan selama melakukan belokan 360 derajat, dan akan menurunkan roda pendaratan ketika pesawat berada di bawah kecepatan transisi roda pendaratan. Namun, ketika melakukan manuver di belakang atau di atas kapal induk, seperti yang dilakukan oleh pilot F-35 dalam insiden di awal tahun 2022, pilot harus mengkonfigurasikan pesawat dan melakukan pemeriksaan pendaratan dalam waktu yang lebih singkat. US Navy menyebutkan bahwa ini merupakan faktor kritis yang berkontribusi pada kecelakaan, selain dari ketidak berpengalaman sang pilot. Walaupun temuan investigasi sudah disampaikan kepada pemimpin senior US Navy pada bulan Juni tahun lalu, dan disahkan oleh seorang laksamana pada bulan Agustus tahun lalu, tapi hasil investigasinya baru dirilis ke publik baru-baru ini, lebih dari satu tahun setelah kecelakaan terjadi. Pada insiden tersebut, pesawat F-35C yang mengalami kecelakaan sedang melaju dengan kecepatan 400 knot atau 740 km per jam saat pilot melakukan serangkai yang belokan 7G dengan afterburner maksimum untuk memperlambat kecepatan dan mendekati USS Carl Vinson untuk mendarat. Tapi, pilot F-35 tidak mengaktifkan sistem Approach Power Compensation atau APC, yaitu sebuah alat yang ada di pesawat yang dirancang untuk mengurangi beban kerja pilot selama pendaratan dengan mengotomatisasi beberapa tugas pilot. Sebaliknya, pilot tanpa sadar tetap dalam mode pendaratan manual, tanpa menyedari kalau F-35-nya tidak melakukan beberapa penyesuaian penerbangan penting secara otomatis. Akibatnya, pendekatan pendaratan dilakukan pada kecepatan udara 180 knot atau 333 km per jam, jauh di atas kecepatan 140 knot yang ideal menurut US Navy dalam skenario pendaratan tersebut. Data penerbangan juga menunjukkan bahwa pilot telah mengurangi trotel pesawat tempur sampai dengan posisi idle, yang menurut laporan investigasi membuat F-35C sangat kurang bertenaga saat melakukan Approach Pendaratan. Untuk mengatasi kecepatan udara dan Approach yang terlalu tinggi, pilot melakukan koreksi nose down. Namun, bersamaan dengan kekurangan tenaga, hal ini membuat F-35 berada di bawah sudut serangan atau AOA yang diperlukan untuk mendarat di atas kapal. Kemudian pilot mencoba menambah gas dan mendapatkan ketinggian, tapi tidak berhasil melakukan koreksi dalam waktu yang cukup. Lalu, F-35 pun kemudian menabrak bagian belakang dek penerbangan Carl Vinson dengan kecepatan 123 knot dan sudut serangan 21 derajat. Tabrakan tersebut menghancurkan roda pendaratan depan pesawat dan menimbulkan kerusakan pada dek penerbangan kapal induk. Sang pilot berhasil keluar dari pesawat sebelum pesawat tersebut jatuh ke laut. Dan enam anggota awak di atas dek penerbangan terluka akibat puing-puing yang tersebar akibat kecelakaan tersebut. US Navy kemudian berhasil mengangkat sisa-sisa kerangka F-35 yang jatuh ke laut China Selatan. Setelah kecelakaan, pihak US Navy mengubah manual penerbangan F-35C dan mewajibkan penggunaan EPC untuk pendaratan di atas kapal induk. US Navy juga ingin melakukan perubahan pada hardware pesawat tempur mereka agar bisa memberi peringatan kepada pilot dan awak kapal ketika sistem pendaratan otomatis tidak diaktifkan. Insiden pada Januari 2022 adalah kecelakaan keselamatan penerbangan pertama dari beberapa insiden yang melibatkan F-35 pada tahun 2022. Pada bulan Oktober tahun 2022, sebuah F-35A milik Angkatan Laut Udara Amerika Serikat jatuh di pangkalan udara Hill di Utah yang memaksa pilot untuk keluar dari pesawat menggunakan kursi pelontar. Dan kemudian pada bulan Desember, pilot varian F-35B melakukan ejek di tanah setelah melakukan pendaratan vertikal yang gagal di Fort Worth, Texas tempat Lockheed Martin merakit pesawat tempur tersebut. F-18 Super Hornet Insiden ini terjadi pada tanggal 8 Juli tahun 2022 di atas kapal induk USS Harry Estruman di Laut Mediterania. Tidak seperti biasanya, insiden ini tidak terkait dengan proses take-off atau landing. Pesawat tempur Super Hornet yang ditugaskan ke carrier Air Wing 1 secara tidak terduga jatuh ke laut saat berada di deck dan tidak ada awak di dalamnya. Insiden ini terjadi karena cuaca yang buruk yang tidak terduga saat kapal sedang melaksanakan bekal ulang sembari berlayar atau yang biasa disebut Replenishment at Sea atau disingkat RAS. Akibat dari insiden ini, seorang ground crew mengalami cedera ringan. Biasanya, ada prosedur untuk mengikat pesawat ke deck dengan rantai selama cuaca buruk. Dan di kapal induk sendiri memiliki beberapa aerograpper yang menganalisis dan memprediksi kondisi cuaca. Tapi analisa cuaca menduga insiden yang terjadi di USS Harry Estruman pada 8 Juli tahun 2022 yang lalu dikarenakan microburst yang mampu mendorong Super Hornet yang memiliki berat kosong 14,5 ton. Pihak Angkatan Laut Amerika Serikat sedang mempertimbangkan apakah akan mengevakuasi Super Hornet dari dasar laut Mediterania. Insiden ini dianggap sebagai hal yang aneh karena cuaca buruk dan gelombang tinggi seharusnya bisa diprediksi. Dalam kondisi seperti ini, pesawat dan apapun yang berpotensi bergerak di deck seperti pesawat, helikopter, dan traktor seharusnya dirantai saat tidak digunakan sehingga tidak jatuh dari deck penerbangan. Angkatan Laut Amerika Serikat saat ini sedang meninjau bagaimana cara merecovery pesawat yang jatuh ke laut. FA-18 Super Hornet menghabiskan biaya akuisisi sekitar 50 juta dolar Amerika Serikat per pesawat. Dan Boeing dianugerahi kontrak senilai 4 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2019 untuk memasok 78 unit Super Hornet.